Kita beralih ke informasi lain, pemirsa dampak merebaknya COVID-19 di tanah air memicu harga bawang bombay melambung tinggi di pasaran. Selain dipicu akibat tingginya permintaan, adanya pelaku penimbunan disinyalir menjadi pemicu harga sulit dikendalikan. Untuk memastikan keberadaan serta harga bawang bombay yang melambung tinggi, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meninjau langsung ke sejumlah pasar tradisional di Bekasi, Jawa Barat. Menurut Menteri Pertanian, stok bawang bombay aman. Sementara itu ribuan ton bawang bombay juga masih dalam proses kirim dari India dan Australia. Sementara terkait tingginya harga bawang bombay di pasaran, menurut Yassin, disamping karena meningkatnya permintaan, juga disinyalir ada penimbun bawang bombay. Kementerian Pertanian bekerjasama dengan pihak terkait untuk menuntaskan hal ini. Bawang bombay memang jadi gini. Sebenarnya dari data yang kita miliki, bahwa stok ini masih ada, masih cukup sampai bulan yang ada. Sambil, ya kebetulan-kebetulan dari bawang bombay, dari India, dan dari Australia, dari beberapa negara terus mengalir masuk ke dalam. Cuma memang, saya berharap tidak ada kepanikan yang berlebihan, sehingga ngeras, cepat-cepat membeli, padahal sebenarnya sih cukup apa yang kita persiapkan. Mudah-mudahan seperti itu. Harga bawang bombay diketahui merangkak naik hingga 3 kali lipat dari sebelumnya. Bawang bombay yang biasanya dijual Rp45.000 per kilo, kini melonjak hingga Rp150.000 per kilogram di pasaran. Dari Bekasi, Arya Ridwan, Nusantara TV melaporkan.